Tahun 2020 mendatang kecamatan Petang mengajukan anggaran pembangunan mencapai 300 miliar rupiah lebih. Hal ini dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kecamatan yang berlangsung di kantor camat Petang. Di Buka Kepala Bapeda Kabupaten Badung Imade Wiradarmajaya, Musrenbang RKPD Kabupaten Badung berlangsung di ruang pertemuan Girigosana, kantor camat Petang, dihadiri perangkat daerah terkait, para perbekel dan PKK. Dalam Musrenbang ini ada 158 usulan yang disampaikan mulai dari bidang ekonomi dan sumber alam, sarana-prasarana, sosial budaya hingga pengembangan SDM dengan nilai anggaran mencapai 300 miliar rupiah lebih. Sementara menurut camat Petang, sebelum digelarnya Musrenbang ini, berbagai potensi dan prioritas usulan juga digali dari tujuh desa di Kecamatan Petang, sesuai kebutuhan setiap masyarakat desa. Analisis dan identifikasi yang dilakukan secara langsung ke lapangan, diantaranya terkait pembangunan sports center, pembangunan drenase dan trotoar di jalur protokol, pembangunan jembatan dari Buangge, desa Getasan menuju kecamatan Payangan Giyanyar, pembangunan terowongan dan tanggul untuk memperkuat jaringan irigasi subak, pembangunan kantor dan meskoramil petang, serta gedung ruang masyarakat. Ditambahkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, agar dapat dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku untuk meraih target yang dicanangkan. Dari Petang, Badung, Mada Ergawu, Ainyus, melaporkan.